Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bahas tentang vektor Apa itu vektor? Nah, dalam fisika ada besaran skalar dan besaran vektor Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja Misalkan panjang masa, waktu, energi, daya, dan arus listrik Kemudian yang akan kita bahas besaran vektor Nah, apa itu besaran vektor? Besaran yang memiliki nilai dan arah Misalnya gaya, kecepatan, percepatan Yang pertama, kita akan pelajari Gimana cara menggambarkan dan menuliskan notasi vektor Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah Panjang anak panah ini menggambarkan nilai Atau besar vektor Dan arah anak panah dari pangkal ke ujung menyatakan arah vektor Dengan titik ditangkap di O Ujung vektor di A Dan arah dari O ke A Titik tangkap anak panah adalah titik tempat vektor tersebut bekerja Perhatikan Arah vektor gaya A, B digambarkan sebagai arah dari A ke B Notasi vektor dapat ditulis dengan huruf besar atau kapital Ataupun huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya Misalkan F Ini di atasnya ada tanda panah Atau A, B Dua vektor dapat disebut sama apabila besar dan arahnya sama Vektor A dan vektor B dapat disebut sama Karena dua vektor tersebut memiliki besar dan arah yang sama Sedangkan vektor C dan D berbeda Karena memiliki arah yang berbeda Walaupun panjang keduanya sama Penjumlahan dan pengurangan vektor Hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan dari dua vektor Atau lebih disebut resultant vektor Untuk mencari resultant beberapa vektor Yang bekerja pada suatu bidang Dapat digunakan tiga metode Yaitu metode jajaran genjang Metode segitiga Dan metode poligon Metode jajaran genjang Vektor F1 dan F2 Dengan titik tangkap berimpit di titik U Nah jajaran genjang di sisi vektor F1 dan F2 Maka diagonal jajaran genjang ini Merupakan resultant F1 dan vektor F2 Atau R sama dengan F1 plus F2 Nah sudut alpha menunjukkan arah resultant vektor R terhadap arah vektor F1 Kemudian metode segitiga Vektor F1 dengan titik tangkap di titik U Vektor F2 dengan titik tangkap di ujung F1 Nah titik tangkap U dengan ujung F2 dilukiskan garis penghubung Tersebut merupakan resultant vektor F1 dan F2 Atau R sama dengan F1 plus F2 Maka sudut alpha menunjukkan arah resultant vektor R terhadap arah vektor F1 Nah kemudian metode poligon Jika ada tiga vektor atau lebih Kita mungkin menjumlahkan vektor-vektor tersebut dengan metode jajaran genjang Atau metode segitiga Nah untuk itu Mari kita gunakan metode segi banyak atau poligon Ini kita tahap-tahapan untuk menentukan poligon Yang pertama Nah vektor F1 dengan titik tangkap di titik U Kemudian F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1 Nah kemudian vektor F3 dengan titik tangkap di ujung F2 Maka setelah itu dihubungkan titik tangkap dari U dengan ujung vektor F3 Logis dihubungkan antara titik tangkap U dan ujung vektor F3 Merupakan resultant F1, F2, dan F3 Atau R sama dengan F1 plus F2 plus F3